Di duga melakukan persetubuhan terhadap muridnya yang masih di bawah umur, seorang oknum guru sekolah dasar di Kecamatan Karanganyar, MI 56 tahun warga Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, diamankan unit reskrim Polsek Karanganyar. Dalam konferensi pers di Mapolres Kebumen, selasa 30 Juli 2019, Kapolres Kebumen melalui Kapolsek Karanganyar AKP Mahawir menjelaskan, oknum guru yang kini berstatus tersangka dilaporkan oleh Ibu Korban. Saat konferensi pers di Mapolres Kebumen selasa 30 Juli 2019, saat konferensi pers di Mapolres Kebumen selasa 30 Juli 2019, Kapolres Kebumen melalui Kapolsek Karanganyar AKP Mahawir menjelaskan, oknum guru yang kini berstatus tersangka dilaporkan oleh Ibu Korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan tindakan asusila kepada muridnya sebanyak tujuh kali. Bejatnya lagi, aksinya dilakukan di dalam kelas. Perbuatan bejatnya dilakukan pada bulan Februari dan Maret 2018. Untuk memuluskan aksinya, tersangka mengancam muridnya dikeluarkan dari sekolah jika melaporkan perbuatannya. Aksinya terbongkar ketika korban menceritakan kepada teman, dan selanjutnya diteruskan ke orang tua. Kurbannya, siswanya, atas nama samarannya bunga, ini terus kemudian modus operandinya saat itu setelah sekolah dibubar, kemudian bunga ditahan untuk dengan alasan atau dendih untuk mempersihkan atau korve di dalam kelas. Setelah itu, setelah sepi, tersangka melihat situasinya aman, kemudian melaksanakan perbuatannya. Di hadapan polisi, tersangka yang sudah mendudah sembilan tahun, hanya tertunduk dan menyesali perbuatannya. Tersangka yang tiga tahun lagi akan memasuki masa purna, dicerah dengan Pasar 81 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan kurungan minimal lima tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!